Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anwar sering mengetengahkan isu amalan rasuah dan kebincangan pemimpin politik dalam isu memunggah kekayaan negara. Kini Anwar masih lagi mengetengahkan isu ini dalam majlis rasmi beliau tetapi belum ada satu tindakan yang berani dan konkret katanya kepada sinar harian. Sekiranya masih tiada tindakan konkret yang diambil terhadap kes-kes rasuah katanya, rakyat akan hilang kepercayaan terhadap beliau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kerana sebagai Perdana Menteri, beliau perlu memastikan amalan ini dihentikan dan segala yang didedakan dapat tindakan segera dan menyeluruh katanya. Anwar dalam majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023, Masjid Putra Putrajaya pada ahad menegaskan bahwa kerajaan pimpinannya ingin membawa pelbagai perubahan kepada negara. Anwar dilaporkan berkata komitmennya untuk membendung masalah rasuah yang dikatakan masih lagi dilakukan oleh kelompok kecil dalam kerajaan. Beliau juga akan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok kecil itu karena ia boleh mencemarkan image kerajaan perpaduan. Anwar juga menegaskan bahwa beliau akan menamatkan amalan rasuah yang didakwanya menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan. Sementara itu, Awang Pawi berpendapat, Anwar boleh melaksanakan pendekatan itu melalui tindakan segera menerusi Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Agensi ini misalnya perlu proaktif bagi memastikan siasatan dan tindakan tegas dapat diambil termasuk tangkapan reman dan proses mahkamah. Terima kasih telah menonton!